Setelah tiga hari buron, pelaku pembunuhan janda di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur akhirnya ditangkap polisi. Motif tersangka menghabisi nyawa korban lantaran geram korban memaksanya menggandakan uang. Muhammad Anwar, warga desa ala Sumur Kulon, Kecamatan Keraksan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur akhirnya ditangkap setelah tiga hari menjadi buron. Ia ditangkap setelah terbukti sebagai pembunuh Juhairiah, janda asal desa Sembagus, Kecamatan Keraksan. Tersangka ditangkap jajaran unit reskrim Polres Probolinggo saat pulang ke rumahnya selasa siang. Kepada polisi pria, 43 tahun itu mengakui semua perbuatannya. Saat mengenal korban dua bulan lalu, tersangka mengaku sebagai paranormal yang mampu menggandakan uang. Kebetulan korban yang menjadi ketua arisan sedang kalut lantaran banyak anggotanya tidak bayar. Menutupi kekurangan uang arisan, korban pun meminta bantuan tersangka untuk menggandakan uangnya. Tersangka lalu dipanggil korban ke rumahnya. Namun dalam ritual pengadaan uang di dalam kamar korban, tersangka gagal. Korban lalu mengancam akan berteriak sehingga membuat tersangka emosi lalu menjerat leher korban dengan kerudung. Korban minta tolong karena keyakinannya memang yakin. Kamu sambian dikenalkan bisa gantakan uangnya? Tidak. Sampai menghabisi korban lantaran amarah, emosi atau gimana? Dia mau berteriak, saya gelap mata. Sudah lama kalau ada korban, Pak? Sudah dua bulanan. Bisa diajak ke dalam kamarnya, Pak? Memang saya ditunggu di luar. Langsung masuk ke dalam? Di bawah ke dalam. Oh, di bawah. Dalam ungkap kasus ini, polisi menyita uang tunai 104 juta rupiah yang akan digandakan, HP dan pakaian korban. Tersangka bakal terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Awalnya ini adanya permintaan gandaan uang. Jadi saudara MA ini selain profesi sebagai burung agama juga ini profesi sebagai, bisa dikatakan sebagai paranormal. Yang pernah menjanjikan korban atau pernah dipintai tolong oleh korban untuk menggandakan uang. Yang mana korban ini saat sekarang terdesak, pada waktu kejadian terdesak untuk mengembalikan pinjaman atau penghutang kepada orang-orang yang pernah berurusan dengan korban. Diketahui Juahiriyah ditemukan tewas di kamarnya pada Jumat Dinihari, 16 April 2021. Korban tewas dengan wajah lebam, bekas jeratan pada leher dan luka pada dagu. Babul Arifandi, Kompas TV, Probolinggo, Jawa Timur.